Lagi rame nih berita kehamilan bunga citralustari atau sering disapa BCL. Gara-garanya ada video viral yang nunjukin perut BCL seolah buncit pas cek sound. Terus deh pada rame dan yang paling bikin heboh ada yang bilang BCL hamil akibat hubungannya dengan Ariel Noah. BCL dan Ariel udah cukup lama sering terlihat bersama. Ada juga momen video Ariel mengelus perut BCL. Mantan istri almarhum Ashraf Sinclair yang awalnya diam akhirnya buka suara setelah beritanya semakin rame. Dia bilang sedih dan kecewa karena dirinya jadi sasaran bodi ceming. Dia juga bilang perutnya buncit karena suka makan tengah malam. Ibu dari Noah Sinclair ini juga bilang kesan itu bisa jadi muncul akibat sudut pengambilan gambar yang bikin dia kelihatan hamil. Sampai ada berita ramalan yang bilang kemungkinan BCL dan Ariel Noah akan segera menikah. BCL bilang hubungannya dengan Ariel hanya sebatas teman profesional. Mereka punya proyek bareng sejak Ashraf masih hidup. Bodi ceming ini jahat banget ya dan selalu perempuan yang jadi sasaran. Survei ZAP Beauty Index 2020 bilang 62,2% wanita Indonesia pernah jadi korban bodi ceming. Bodi ceming dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, depresi, kecemasan harga diri rendah, sampai membenci tubuh kita sendiri. Parah kan efek bodi ceming ini? Kalau bapak-bapak yang gendut nggak pernah jadi masalah. Tapi kalau ibu-ibu pasti ada aja komentar pedas. Nggak mau olahraga lah, nggak mau jaga badan lah, kebanyakan makan lah. Tapi ya gitulah namanya juga netizen suka pedas kalau kasih komentar. Yuk kita jadi diri sendiri, stop bodi ceming. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Jangan lupa like, share ya.